Dan saya akan bekerja sekelas mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran dan harapan-harapan yang ditentukan. Kami di DPR, pimpinan juga belum sempat mengkonfirmasi kepada Pak Prabowo. Tapi kalau hal itu benar kan juga baik ya dan bagus ya. Bahwa Pak Prabowo tidak mau membuangkan anggaran negara dengan tidak memakai mobil dinas. Pak Prabowo juga tidak mau membuangkan anggaran negara dengan menerima gaji. Sementara itu baik. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pakai mobil pribadi karena tak ingin bebani keuangan negara. Menhan Prabowo Subianto masih terlihat menggunakan mobil pribadi Alphard Putih bernomor polisi B108 PSD. Seperti tampak saat berkantor hari ini selasa 29 Oktober di kantor ke Menhan di Jalan Medan Merdeka Barat. Sejatinya Prabowo memakai mobil dinas Camry Bernomel RI22. Belum tampak sekalipun sejak dilantik mobil itu digunakan Prabowo. Beliau sudah dikasih mobil dinas tapi beliau lebih memilih memakai mobil pribadi kata politikus Gerindra Andre Rossiade yang dikonfirmasi. Menurut Andre ada sejumlah alasan hingga akhirnya Prabowo saat ini masih memilih memakai mobil pribadi. Mungkin beliau memilih mobil pribadi karena tidak ingin membebankan negara. Lalu bisa juga karena kapasitasnya lebih besar beber Andre yang kini duduk di Komisi 6 DPR ini. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari Kemenhan dan juga Prabowo soal penggunaan mobil pribadi ini. Sebelumnya memang viral foto Alphard Prabowo ditempeli plat nomor dinas netizen. Salud dengan Bapak! Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ramai diperbincangkan lantaran disebut-sebut tidak menggunakan fasilitas mobil dinas negara yang diberikan kepada para menteri. Prabowo disebut hanya mengambil plat nomor polisi mobil dinas yang kemudian dipasang di mobil pribadi miliknya. Kabar tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Salah satu pemilih akun Twitter at CintaNKRI08 mengunggah sebuah foto mobil Toyota Alphard berwarna putih persis milik Prabowo dengan plat nomor polisi berlogo Kemenhan 100. Mobil dinas at Kemenhan RI Bapak Prabowo Masya Allah Bapak hanya mengambil nomor plat mobil sedang mobil dinas negara tidak dipakai dan gaji pun tidak diambil pula. Berkah Allah untukmu Bapak dan jangan lupa lebih sehat bawa makanan dan air minum dari rumah. Tagar Nyai Lof Prabowo kicau pemilih akun Twitter at CintaNKRI08 seperti dikutip gelora.co pada selasa 29 Oktober 2019. Sejak diunggah pada Senin 28 Oktober 2019 pukul 2.29 waktu Indonesia Barat, kicauan pemilih akun Twitter at CintaNKRI08 itu telah dikutip sebanyak 932 kali dan disukai 2.800. Akun lainnya juga mengunggah tweet serupa. Sebelumnya Prabowo pun terlihat masih menggunakan mobil pribadinya saat mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana dengan topit arahan Presiden Republik Indonesia dan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara tahun 2020 di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis 24 Oktober 2019 lalu. Mobil Arpat berwarna putih dengan nomor polisi B108 PSD terparkir di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu ajudan Prabowo yang Enggan menyebutkan namanya menuturkan plat khusus untuk Menteri Belum Diterima Prabowo. Ia mengatakan untuk sementara Prabowo memilih menggunakan mobil pribadinya. Tadi siang tanggal 29 Oktober 2019 pukul 12.01 waktu Indonesia Barat, Prabowo dikawal ketat dan masih menggunakan mobil pribadi dengan plat nomor Komenhan. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto terlihat masih menggunakan mobil pribadinya. Toyota Alpat warna putih saat berkartor di Kementerian Pertahanan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Selasa 29 Oktober 2019. Pantauan dari Merdeka.com Prabowo tiba di kantor Kemenhan sekitar pukul 10.56 waktu Indonesia Barat. Mobil Prabowo itu kini telah terpasang dengan plat nomor polisi Kemenhan 100. Mobil itu pun terlihat dikawal anggota patroli dan pengawalan patwal direktoran lalu lintas. Saat Prabowo datang, awak media dilarang mendekat. Petugas tersebut menjelaskan bahwa awak media harus didampingi oleh humas dari Kemenhan jika ingin meliput. Kendati demikian, ia membenarkan jika yang datang adalah Prabowo, yaitu Bapak Prabowo. Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara, Piping Supriyatna mengatakan, mobil dinas baru untuk menteri yakni Toyota Crown 2.5 HVG eksekutif memang belum diserahkan. Dia berharap mobil dinas baru itu bisa segera dipakai para menteri. Belum, kami sedang menyelesaikan kelengkapan administrasinya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, ujar Piping. Namun, sepertinya Prabowo lebih menyukai memakai modil pribadinya sendiri. Entahlah, apa karena prinsip Prabowo yang pantang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi? Bagaimana tanggapan Anda terkait Prabowo yang masih menggunakan mobil pribadinya sendiri untuk kepentingan dinas di Kementerian Pertahanan? Sungguh, Prabowo adalah orang yang sangat nasionalis dan cintra terhadap NKRI. Bagaimana tanggapan Anda, Anda sendiri yang bisa menjawabnya? Kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Amin Rais beberkan alasan Prabowo bersedia jadi Menteri Pertahanan Joko Widodo. Politisi senior PAN Amin Rais akhirnya buka suara soal manuver politik Prabowo-Subianto dengan Partai Gerindra yang akhirnya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju periode 2019-2024. Ya, saya sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Kemudian saya hanya mengatakan, Mbanlah, Jabatan Menteri Pertahanan Pak Prabowo sesuai dengan cita-cita kita semua, kata Amin. Hal itu disampaikan Amin Rais kepada wartawan usai menjadi pembicara kajian dengan tema Islam dan Komunis, Bahaya Alaten Komunis di Masjid Jami, Karangkajen Yogyakarta, Minggu 27 Oktober 2019 malam. Amin menuturkan, Menteri Pertahanan merupakan jabatan strategis. Di jabatan itu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam membenahi pertahanan negara dari intervensi asing. Jadi dalam zaman sekarang ini, banyak sekali gejolak nasional sebagai bangsa itu kena rembesan atau intrusi dari negara asing. Tapi lama-lama, kedaulatan negara tersebut bisa tipis, akhirnya bahkan lenyap ungkapnya. Indonesia ada gejala seperti itu ya, kalau tidak hati-hati kita harus betul-betul sadar bahwa kita negara yang semestinya masih agak lemah di bidang militer, di bidang ekonomi, diplomasi, dan lain sebagainya sambungnya. Mengingat pentingnya jabatan yang diemban Prabowo, oleh karenanya Amin mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan dalam membenahi pertahanan negara dari pengaruh-pengaruh asing. Jadi Pak Prabowo harus diberikan fair chance, bahkan kabinet ini pun itu. Menurut saya jangan dikritik dulu ya, jadi berikanlah ya 3 bulan sampai 1 semester sebutnya. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah menyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramahkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai, 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai, 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, nggak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita kurang. Terima kasih sudah menonton!